Intro Pemirsa perkembangan penanganan COVID-19 terus mengalami kemajuan. Setelah nasional dalam periode 1-8 Agustus angka positivity rate menurun dari sebelumnya 25,81% menjadi 23,57%. Jurubijara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito mengatakan penambahan kasus positif mingguan juga terus menurun selama 3 minggu berturut-turut atau turun 35% dari puncak penurunan sejalan dengan ini. Penurunan kasus aktif juga menurun dalam 2 minggu berturut-turut atau turun 17% dari puncak penurunan 2 minggu. Perkembangan baik juga terjadi pada angka kesembuhan mingguan yang terus naik mencapai 5,54% dan titik terendah 3 minggu. Namun pada angka kematian pasien juga harus mendapat perhatian lebih karena terjadi kenaikan sebesar 0,3% dan titik terendah kenaikan 3 minggu. Jika dibandingkan rata-rata tingkat dunia sebesar 2,13%, Indonesia berada di angka hampir 3%. Penting untuk diingat penurunan kasus positif mingguan ini harus diikuti dengan penurunan positivity rate serta peningkatan testing. Melihat perkembangan secara nasional dalam periode 1 hingga 8 Agustus 2021, angka positivity rate menurun dari sebelumnya 25,81% menjadi 23,57%. Angka bed okupansi atau ketersediaan tempat tidur juga terus mengalami penurunan dari 62,68% menjadi 54,35%. Balipos melaporkan.